Halo ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara-cara pengecekan atau langkah-langkah pengecekan apabila klakson hino dutro mati ya Nah langkah awalnya kita cek saja pada skring Nah ini yang disini ya kita ambil saja Untuk skring lakson itu tulisannya adalah has horn ini ya Nomor dua sini ya baris pertama kolom kedua baris pertama kolom kedua Satu dua ini ya nah ini untuk lakson untuk skring lakson ya disini Nah mari kita coba lihat ya skring kita cabut apakah langsung nyala coba di sini Nah mati ya mati ini untuk skring dari klakson disini ya Untuk tulisannya standar skringnya adalah 15 ampere setelah pengecekan skring kita cek relay klaksonnya ya untuk relay klakson adalah yang ini ya di atas ini ini adalah relay klakson Agak susah nyabutnya nah coba mas dipencet mas nah mati ya ini kita pasangkan Nah itu adalah untuk relay klakson tapi untuk hino dutro ini biasanya adalah penyakit utamanya itu ada di 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 apa saklarnya sini ya saklarnya sini ini sering terjadi aus Kuningan kuningannya ini sering terjadi aus begini ya cara mengatasinya Kita buka saja disini mengundangkan upeng Ada dua buah baut Nah ini ya ini sering terjadi aus yang ini kuningannya ini sering terjadi ini sering terjadi biasanya kami mengakalinya itu pakai si kering tabung kita kasihkan ke sini atau juga bisa ditambahkan tombol tambahan ya kasih tombol tambahan atau seng apapun ya kalau tidak ada tapi kalau mau lebih awetnya kita kasih tombol tambahan buatkan tombol tambahan setelah pengacakan tadi sudah semua masih mati kemungkinan klaksonnya juga kalau belum menyala kemungkinan klaksonnya mati ya tinggal kita ganti saja klaksonnya cukup sekian terima kasih dari saya jangan lupa like dan subscribe